Gimana ya kalau pasangan kita selingkuh Atau bahkan ngeseks dengan orang lain Banyak dari kita yang bertanya-tanya Apakah hubungan ini pantas selanjutkan atau enggak Di sini Wita Wanita akan berikan informasi dan tips Apa saja yang harus kamu lakukan dalam situasi seperti ini Ada pasangan yang berjanji mereka akan selalu setia sehidup semati Tapi ada juga yang enggak perlu berkata atau bersumpah apa-apa Karena menurut mereka emang flirting Atau hal yang intim lainnya dengan orang lain Kalau kamu dalam sebuah hubungan adalah sesuatu yang no go alias tabu Niatnya memang seperti itu Tapi kenyataannya berkata lain Menurut sebuah penelitian 4% dari laki-laki dan 13% dari wanita yang belum melakukan hubungan seksual Akan cenderung berkata mereka akan setia terhadap pasangannya Tapi kenyataan ini berubah setelah mereka melakukan hubungan seksual Yaitu dua kali lipat dari mereka bahkan bisa membayangkan untuk berselingkuh Menarik sekali ya Kalau kamu gimana? Kalau ini terjadi maka kamu akan enggak yakin banget sama pasangan kamu Dan bertanya-tanya Hmm mau ninggu kemana hubungan kita? Apakah hubungan ini masih bisa dilanjutkan? Atau lebih baik bisa aja? Tentu saja gak ada jawaban yang benar secara umum Karena setiap orang harus menentukannya sendiri Ujungnya juga ini bergantung sama keadaan dan perasaan masing-masing guys Kalau yang gak mau menyerah mempertahankan hubungan Maka sebaiknya kalian tidak membiarkan konflik ini begitu saja Karena kebanyakan yang paling tersakit itu adalah kepercayaan Jadi yang terbaik adalah kalian berdua yang terselingkuhi maupun yang deselingkuhi Tanpa pelapor tentunya Membicarakan hal ini baik-baik dengan kepala dingin No war, love please Thanks for watching, I love you all Mwah